Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode, 118. Di episode sebelumnya terlihat, Setelah menyelesaikan masalah antara Erika dan Pak Simon, Aditya pun, langsung bergegas kembali ke perusahaan, bersama Pak Steve, dan dua pengawal lainnya. Sementara Erika yang telah sampai di perusahaan Orion, ia pun, langsung bergegas menuju ruang HRD, seperti apa yang pernah dikatakan Aditya padanya. Setelah bertanya pada beberapa karyawan perusahaan, sampailah Erika di depan pintu ruangan kepala personal ya. Terlihat saat itu, Erika mengetuk pintu tersebut dengan perlahan. Ya silakan masuk, ucap seorang wanita, yang tidak lain adalah kepala personal ya di perusahaan Orion. Mendengar ucapan itu, Erika pun, langsung membuka pintu tersebut dengan perlahan. Pagi bu, ucap Erika. Ya pagi juga, sahut si kepala personal ya, yang diketahui bernama Mary. Melihat wajah Erika yang terasa asing olehnya, Bu Mary pun kembali berkata, Sepertinya saya belum pernah bertemu kamu. Apakah mu staff baru di perusahaan ini? Ucap Bu Mary sambil sedikit mengerutkan keningnya. Sementara Erika, mendengar ucapan itu, ia pun berkata, Oh bukan bu, saya bukan staff perusahaan. Sahut Erika, sembari melanjutkan perkataannya. Saya kemari untuk melamar pekerjaan bu. Apa, melamar pekerjaan? Di perusahaan ini ada aturannya. Kalau ingin menemui saya, seharusnya kamu laporkan dulu ke resepsionis, bukannya main nyelonong ke ruangan saya, ucap Bu Mary dengan raut wajah geram. Setelah itu terdengar lagi Bu Mary berkata, Lagian di perusahaan ini, belum dibuka lowongan pekerjaan, ucap Bu Mary. Mendengar ucapan itu, Erika pun langsung mengambil kartu nama yang diberikan oleh Aditya, lalu menyerahkannya pada Bu Mary. Ini Bu, kemarin Pak Presdir menawarkan pekerjaan pada saya, dan beliau juga, meminta saya untuk datang ke bagian HRD, ucap Erika. Melihat kartu nama yang diberikan oleh Erika, spontan Bu Mary pun langsung berdiri. Oh maaf, jadi Anda ya orang yang dimaksud oleh Pak Presdir, ucap Bu Mary dengan senyum ramah. Setelah itu terdengar lagi, Bu Mary berkata, Semalam Pak Presdir sudah memberi tahukan tentang Anda, ucap Bu Mary, sembari mengambil sebuah ID card dari laci meja kerjanya, lalu diberikannya ID card tersebut pada Erika. Ini apa ya Bu? Tanya Erika, yang terlihat bingung saat menerima ID card tersebut. Mendengar ucapan itu, Bu Mary pun berkata, Itu kartu tanda pengenal Anda, sahut Bu Mary, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Ayo Bu, saya antar ke ruangan Anda, ucap Bu Mary, memanggil Erika dengan sebutan Ibu. Mendengar ucapan Bu Mary, Erika pun berkata, Apa Ibu bilang, ruanganku? Maksud Ibu, saya sudah diterima kerja di perusahaan ini. Tidak interview dulu ya Bu, tanya Erika yang tampak terlihat bingung. Mendengar ucapan Erika, Bu Mary pun berkata, Ya, Anda sekarang adalah bagian dari perusahaan Orion. Serius Bu, Ibu enggak lagi bercandakan, ucap Erika, yang belum yakin dengan ucapan Bu Mary. Setelah itu terdengar lagi, Bu Mary berkata, Benar saya tidak bercanda, Mana mungkin, saya berani membantah perintah dari Pak Presdir, ucap Bu Mary, sembari memasang kartu pengenal di dada Erika. Setelah itu terdengar lagi, Bu Mary berkata, Ayo saya antar ke ruangan Anda. Oh iya Bu iya, sahut Erika, sambil mengikuti langkah kaki Bu Mary. Sementara, para staff perusahaan yang sudah mengenal betul simbol di ID card yang dipakai Erika. Mereka pun, langsung menyapa Erika dengan hormat. Pagi Bu, ucap tiap staff perusahaan, setiap berpapasan dengan Erika. Ya pagi juga, sahut Erika dengan suara sedikit canggung. Saat itu, Erika terlihat canggung, dengan sapaan para staff perusahaan, yang sangat sopan padanya. Ternyata karyawan di sini ramah-ramah, gumam Erika, sambil terus mengikuti langkah kaki Bu Mary. Setelah beberapa lama melangkah, tiba-tiba Bu Mary berhenti di depan pintu sebuah ruangan. Silakan, ini ruangan kerja Anda, ucap Bu Mary. Melihat papa nama yang terpajang di depan pintu, Erika pun berkata, Maksud ibu, saya jadi asisten manajer keuangan ya, ucap Erika, sambil menunjuk ke arah papa nama tersebut. Mendengar ucapan itu, Bu Mary pun berkata, Bukan, Anda bukan asisten dari manajer keuangan. Melainkan Anda lah manajer keuangan di perusahaan ini, ucap Bu Mary, sambil menunjuk ke arah kartu pengenal yang tadi diberikannya pada Erika. Mendengar ucapan itu, Erika pun sedikit shock, seolah tidak percaya dengan ucapan Bu Mary. Apa Bu, saya jadi manajer keuangan di perusahaan ini, ucap Erika. Iya benar, memangnya, sebelumnya Pak Presdir tidak memberitahukan pada Anda ya, ucap Bu Mary. Mendengar ucapan itu, Erika hanya menggelengkan kepala, dan tak mengeluarkan sepatah katapun. Ya sudah, selamat bergabung di perusahaan ini, ucap Bu Mary, sembari melanjutkan perkataannya. Kalau gitu sekarang saya tinggal ya, soalnya masih banyak kerjaan yang harus saya selesaikan. Oh iya Bu, sekali lagi makasih banyak, ucap Erika. Ya sama-sama, sahut Bu Mary, lalu melangkah meninggalkan tempat tersebut. Sementara, di depan gerbang perusahaan Orion, terlihat saat itu, iring-iringan mobil Tuan Charles, beserta para pemilik saham perusahaan, baru saja memasuki gerbang tersebut. Setelah keluar dari mobil masing-masing, mereka pun dengan tergesa-gesa, melangkah masuk ke dalam perusahaan Orion. Dari raut wajah beberapa pemilik saham, mereka seperti sedang memendam emosi pada seseorang. Sementara Tuan Charles, yang tidak lain adalah owner dari perusahaan Orion. Terdengar saat itu, ia berkata pada Tuan Smith, agar segera menghubungi Aditya. Baik Tuan, sahut Tuan Smith, dan langsung menghubungi Aditya. Tak berapa lama kemudian, panggilan pun tersambung. Halo selamat pagi Tuan, ucap Tuan Smith membuka percakapan. Ya pagi juga, sahut Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Kenapa nada suara Paman Smith terdengar seperti sedang panik? Apa terjadi sesuatu dengan Paman? Gawat Tuan, sepertinya Pak Marko marah dengan keputusan Tuan, yang menurunkan jabatan salah satu pimpinan di salah satu cabang perusahaan kita. Dan sepertinya, Pak Marko telah berhasil menghasut beberapa pemilik saham, untuk menentang keputusan Tuan. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, Tunggu Paman, kan bukan hanya perusahaan itu saja. Tapi kok, Pak Marko hanya mempermasalahkan perusahaan itu. Ada hubungan apa Pak Marko dengan pimpinan di perusahaan itu, ucap Aditya. Anu Tuan, karena pimpinan di perusahaan itu adalah, keluarga dekat Pak Marko. Mungkin karena sebab itu, dia menentang keputusan Tuan. Dan sekarang, Tuan Charles dan semua pemilik saham, telah berada di ruang rapat perusahaan, untuk membahas permasalahan ini. Sebaiknya Tuan segera datang. Baik Paman, saya sedang dalam perjalanan menuju perusahaan, sahut Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah menutup panggilan tersebut, Tuan Smith pun, langsung bergegas menemui Tuan Charles, yang sudah berada di ruang rapat. Apa kamu sudah menghubungi Aditya? Tanya Tuan Charles. Sudah Tuan, Pak Presdir sedang dalam perjalanan, bisik Tuan Smith. Sementara Aditya, setelah sampai di perusahaan Orion, ia pun, langsung bergegas ke ruang rapat, untuk menemui Tuan Charles, dan para pemilik saham. Melihat Aditya yang baru memasuki ruang rapat. Para pemilik saham perusahaan pun, langsung berdiri dan memberi hormat pada Aditya. Selamat pagi Pak, ucap mereka secara bersamaan. Ya pagi juga, sahut Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Saya dengar, ada di antara Tuan-Tuan sekalian, yang keberatan dengan keputusanku, yang memecat pimpinan, dari salah satu cabang perusahaan kita. Coba Anda jelaskan pada saya, alasan Anda keberatan dengan keputusan itu, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, spontan para pemilik saham pun, langsung melihat ke arah Pak Marko. Sementara Pak Marko, mendengar ucapan Aditya, ia pun langsung mengepalkan tangannya, seolah ingin menghajar Aditya. Kalau saja ini bukan ruangan rapat, sudah aku hajar si bocah tengik ini, gumam Pak Marko. Melihat para pemilik saham perusahaan yang hanya diam, Aditya pun kembali berkata, Baiklah, jika Tuan sekalian tidak bisa menjelaskan alasannya, maka saya akan memberikan alasan, kenapa saya memecat pimpinan di cabang perusahaan itu, ucap Aditya, lalu kembali berkata, Oh ya, dan bukan hanya pimpinannya saja. Melainkan seluruh manajer di perusahaan itu, juga mengalami nasib yang sama, ucap Aditya, yang membuat darah Pak Marko makin mendidih. Setelah itu terlihat, Aditya berbisik pada Pastif. Sementara Pastif, ia hanya menganggukan kepala, lalu keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu terdengar, Aditya berkata pada Tuan Charles, Maaf Paman, saya minta maaf atas masalah ini. Mendengar ucapan itu, Tuan Charles hanya menganggukan kepala, sambil tersenyum pada Aditya. Di sela itu terdengar, Pak Marko berkata, Charles, Sekarang kamu lihat CEO yang kamu pilih. Apa sebelumnya kamu tidak memeriksa latar belakang pendidikannya dulu, sebelum memilih dia sebagai pimpinan tertinggi di perusahaan. Sekarang kamu lihat cara dia memimpin perusahaan. Pecat sana sini sesuka hatinya, ucap Pak Marko dengan suara keras. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, Kalau soal latar belakang pendidikan saya, akan saya beritahukan pada Anda. Saya lulusan terbaik dalam jurusan Backelor Science of Agriculture, dari sebuah universitas di Jerman. Dengan kata lain, saya adalah sarjana pertanian. Dan bukan itu saja, di hari yang sama saat kelulusanku di universitas, saya juga menyandang gelar lulusan terbaik dalam jurusan peternakan dan perikanan, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Marko pun tertawa, seolah menemukan celah untuk menjatuhkan Aditya. Hahaha, kalian dengar bukan, bocah yang seharusnya berkebun, malah ditugaskan mengelola perusahaan. Charles, Charles, potensi apa yang kamu lihat dari si petani ini, sampai kamu memilih dia sebagai CEO perusahaan ini, ucap Pak Marko sambil menertawakan Aditya. Setelah itu terdengar lagi Pak Marko berkata, apa kamu bangga dengan gelarmu itu? Asal kamu tahu, bagi saya petani adalah pekerjaan orang rendahan, ucap Pak Marko dengan tawa yang semakin keras. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, syukurlah Anda berbicara seperti ini di ruang rapat. Memangnya apa yang akan kamu lakukan, bila saya berkata demikian di luar ruangan ini, sahut Pak Marko, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Apa kamu tidak terima, kalau kenyataannya, profesi sebagai petani adalah profesi orang rendahan, ucap Pak Marko, mengulang kembali perkataannya. Sementara Aditya, mendengar ucapan itu, ia pun berdiri dari tempat duduknya, dan langsung menghampiri Pak Marko. Terlihat saat itu, Aditya langsung memegang kerah baju Pak Marko. Melihat hal itu, Tuan Charles pun berkata, Aditya, tahan emosimu, ucap Tuan Charles. Di saat bersamaan, Pastif juga telah kembali ke ruangan tersebut. Melihat Aditya yang sedang mencengkram kerah baju Pak Marko, Pastif pun, langsung menghampiri Aditya. Sudah Tuan sudah, Anda jangan terbawa emosi, ucap Pastif, sambil menarik tangan Aditya. Terlihat saat itu, Aditya langsung melepaskan cengkramannya. Asal Anda tahu, makanan yang sehari-hari Anda makan bersama keluarga Anda, adalah hasil kerja keras dari orang yang Anda sebut rendahan, ucap Aditya, sambil menunjuk ke arah Pak Marko. Sudah Tuan sudah, ucap Pastif, mencoba menenangkan Aditya. Setelah itu terlihat, Pastif memberikan sebuah tas kecil pada Aditya. Setelah menerima tas tersebut, Aditya pun, langsung mengeluarkan lembaran kertas dari dalam tas tersebut, lalu dibagikannya pada Tuan Charles, dan para pemilik saham perusahaan. Ini semua alasan saya memecat pimpinan, dan manajer di perusahaan itu. Silakan Anda periksa, ucap Aditya. Setelah memeriksa lembaran kertas tersebut, Tuan Charles dan para pemilik saham pun, langsung terlihat kaget. Lain halnya dengan Pak Marko, Saat itu ia terlihat panik, saat melihat isi kertas tersebut, yang di mana, itu adalah bukti, bahwa ternyata selama ini, pimpinan dan para manajer di salah satu cabang perusahaan, telah bekerja sama, untuk menggelapkan miliaran uang perusahaan. Melihat hal itu, Pak Marko pun bergumam. Dari mana dia mendapatkan bukti ini? Bukankah semua bukti ini sudah dilenyapkan? Gumam Pak Marko. Setelah itu terdengar, Aditya berkata pada Pak Marko. Bagaimana Pak Marko? Apa saya salah mengambil keputusan? Saya tahu, apa alasan Anda gitu ngotot mempertahankan pimpinan dan manajer di perusahaan itu? Karena pimpinan dan seluruh manajer di perusahaan itu adalah kerabat dekat Anda. Saya curiga, Anda juga terlibat dalam penggelapan dana itu, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Pak Charles pun berkata, Pak Marko, apa benar yang dikatakan Aditya? Apa Anda juga terlibat dalam masalah ini? Tidak Tuan, mememereka, memang kerabat dekat sasa saya, tapi saya sama sekali tidak terlibat dengan masalah itu, ucap Pak Marko yang terlihat gugup. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, Sebenarnya, saya tidak mau membuka aib ini, karena masih mengingat Anda sebagai salah satu pemilik saham perusahaan. Tapi Anda selalu memojokan saya, ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Dan saat ini, Anda bisa bernafas lega, karena saya tidak mendapatkan bukti tentang Anda. Tapi jika sampai saya menemukan sedikit saja bukti tentang Anda, lihat saja apa yang akan saya lakukan pada Anda, ucap Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.